14 ayat itu berapa menit sih? Paling 5 menit Apa tak punya 5 menit itu akhirat kita? Itu surga kita? Jadi kalau anda investasi sebelum sholat 5-10 menit Setelah sholat 5-10 menit Walaupun anda buru-buru di jalan Baca kan? Di mobil, di kantor nyampe Jendak, baca Cuma 5 menit kok 10 menit Maka kalau dibiasakan jadilah anda bagian dari ahli Quran Kalau anda wafat sedang menjadi bagian itu Sedang baca, mau baca, buka mushab niat baca Wafat jadi ahli Quran seketika Tidak ada yang lebih pahit Dari berharapnya hati Tadi naik sepeda ke Eko Pesantren 2 Itu berat, capek Tapi mendengar ceramah tadi Aduh hati saya hancur sekali Ustaz Mungkin mudah-mudahan tidak ada yang memperhatikan Wajah saya tadi merah sekali Lebih merah daripada kejemur Karena Ya seperti yang tadi diungkapkan Tapi jawaban Ustaz Masya Allah Alhamdulillah melegakan Saya juga belajar Ustaz Ngapalin Tidak malu disini banyak santri pengapal Quran Tapi ya itulah Hadirin Saya juga berusaha Ngapalin yang di atas Di bawah Seperti Ustaz Tapi tidak ingat halamannya Ingat atasnya Bawahnya Tidak ingat ayatnya Pusing saya Semoga Kalau saya dari tadi dengar itu Asli itu Aduh Ya Allah Jauh Jauh Saya itu Apa ilmu saya Dimana Beliau segala tahu Segala diomongin Saya paling tahu Soleh itu Karyawan Soleh ya Sudah punya istri belum Sekarang kita tahu Seperti apa ya Soleh itu ternyata Dari Tojib Khair Ma'ruf Isha Ini Ustaz Saya itu sudah tua Ya Ciri-ciri orang Yang sudah tua Itu ada tiga Satu Cepat lupa Yang kedua Dan yang ketiga Saya lupa Ustaz Lanjutkan Ustaz Baik Silakan Alhamdulillah Silakan Beliau izin ke belakang Kalau itu ingat Baik Ini saya harus mohon maaf Sebesar-besarnya Karena jam 5 Itu saya sudah harus berada di Halim Perdana Kusuma Jadi saya sempurnakan sedikit Tungguan nanti kembali Mungkin Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ingin teruskan sejenak Bagi kawan yang Tidak ada pertanyaan Atau mungkin ada kegerisahan Mohon izin dituliskan dulu Karena waktu kita terbatas Nanti saya siapkan beberapa waktu Mudah-mudahan bisa dijawab di dalamnya Teman-teman sekalian Ada bagian terakhir Yang ingin saya utarakan Dan ini Begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Bahkan saking mulianya Orang-orang ini Juga mendapat perlakuan yang istimewa Baik di dunia Ataupun juga Di akhiratnya Siap pegolongan ini Ternyata Kembali kepada Al-Quran tadi Ahli Quran Dan ternyata Ahli Quran ini Berita baiknya Bagi sebagian orang Tidak disebutkan oleh Al-Quran Sebagai orang yang hafal 30 juz Karena ada yang hafal 30 juz pun Tidak disebut oleh Al-Quran Sebagai Ahli Quran Ahli Quran kata para ulema Dibagi pada tiga bagian Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi Ahli Quran Itu penjagaannya di tiga alam Pak Bu Di dunia dijaga Di alam kubur jasadnya Itu akan dijaga Di akhirat dimuliakan oleh Allah Saat pulang Pertama ada Ahli Kiro'ah Ahli apa? Kiro'ah Orang yang senang baca Jadi untuk Menghafal Belum tergerak Ya Atau pelan-pelan Tapi baca Dia punya wirid baca Target Ya sehari 1 juz 30 hari 30 juz Dibiasakan oleh beliau Nah ini termasuk Ahli Quran Bahkan kalau dia pemula Itu pahalanya Kata Nabi Dua kali lipat orang lancar At-Tirmidhi Nomor hadis 2020 Waladzi yatata'atawahuwa syaqun alaih Faluhu ajran Orang yang berusaha Membaca Quran sampai bisa Terbata-bata Tak lancar bacanya Alif Lam Mim Itu Faluhu ajran Dapat dua kali pahala orang lancar Yang lancar Satu hurufnya 10 Ya Alif Alif Mim Kata Nabi Walam akul Alif Lam Mim Harfun Walakin Alifun harfun Lamun harfun Mimun harfun Alif sehuruf Lam sehuruf Mim sehuruf Walikuli harfin Asyuh hasanat Setiap hurufnya 10 kebaikan 10 kebaikan Makanya ketika baca Alif Lam Mim Dapat berapa? 30 Yang berusaha Untuk bisa baca Dua kali orang lancar Kali 30 Kalau gitu Saya gak lancar aja Itu cara berpikir yang salah Bukan maksudnya Yang dia baca itu Please pahala usahanya Yang lancar Dapat dua kemulian Satu ma'asyafaratil kiramil bararah Yang lancar baca Quran Benar bacanya Akan didampingi Selalu oleh malaikat Yang menjaga dia Kalau benar bacanya Ya Cuman sifat malaikat Tuhan Gak tampak Sebab kalau gak Kalau tampak Susah kita Mau baca Nampak sayap Kepak-kepak Siapa Melikat maut Bisa gak jadi Lancar Bisa lebih banyak Pahala dari yang belum lancar Karena kalau lancar Bacaan lebih banyak Biasanya dibacanya Yang belum lancar Satu ayat Yang lancar sepuluh ayat Tetap akan lebih banyak Yang lancar Jarang orang lancar Baca Quran Cuman satu huruf Nun Mayan sepuluh Ya dulu ah Ada yang ngitung dosa dulu Dosa sehari ini Allahu Akbar Sembilan belas kali Saya salah diitung Mata lima Lisan sepuluh Telinga empat Sembilan belas kali Harus ditutup nih Toha Mayan Bonus satu Gak begitu Baca Quran Pasti letral aja Karena itu Orang yang punya Widid Quran Rajin baca Dimuliakan Orang yang sering baca Al-Mulk Maka jasadnya akan dirawat Dijaga di alam kuburnya Orang yang sering baca Al-Waqiyah Dilimpahkan rizki Yang kemudian terbuka Mudah untuknya Orang yang rajin baca Al-Baqarah Ali Amran Saat pulang di hari kiamat Nanti dilindungi oleh Dua awan yang menawih Ka'anahuma ghamamatan Hadiah Makanya jadi ahli Quran Mulai dengan membaca Biasakan Jangan sampai sehari Gak baca Quran Baca Bagi Bu gampang pak Saya kasih rumus ya Rumus cepat Rumus cepat Kalau anda ingin Khatam sebulan 30 juz Berarti sehari berapa Ya paling gampang Satu juz Kalau Lihat banyak Satu juz Bagi ke waktu sholat Juz pertama Misalnya Al-Fatihah Plus 141 Ayat Al-Baqarah Al-Fatihah simpanlah Kita sudah hafal 141 Bagi 5 Berapa? 28 28 Subuh 28 Zuhur 28 Asar Maghrib Isya 28 Kepanjangan ustad Bagi dua Sebelum subuh 14 Setelah subuh 14 14 14 14 ayat itu berapa menit sih? Bagi 5 menit Apa tak punya 5 menit Itu akhirat kita? Itu surga kita Jadi kalau anda investasi Sebelum sholat 5 sampai 10 menit Setelah sholat 5 sampai 10 menit Walaupun anda buru-buru Di jalan Bacakan Ya Di mobil Di kantor Nyampe Jendak Baca Cuma 5 menit kok 10 menit Maka kalau dibiasakan Jadilah anda bagian dari ahli Quran Kalau anda wafat Sedang menjadi bagian itu Sedang baca Mau baca Buka musab Niat baca Wafat Jadi ahli Quran seketika Dua Ahli tilawah Rajin mengkaji Ini Kata Abu Abdul Rahman Sulemi Gak banyak hafalnya Mohon maaf Kalau baca pun 5 10 Tapi dia suka mengkaji Bapak ibu pasang targetnya Misal gini Saya kan sholat tiap hari Baca al-fatihah Masa gak paham al-fatihah Sebulan ini Pengen belajar al-fatihah Baca Pekan depannya Dari ad-duha urut Sampai an-nas Ad-duha dulu Pahami artinya Tafsirnya Baca referensinya Sampai mengerti Itu lebih tinggi nilainya Dari yang kedua Yang pertama Maaf Dari yang pertama Pertama disebut Kiro'ah Orangnya Qari Yang kedua disebut Tilawah Baca dan pahami Orang tilawah Pasti membaca Ya kan Kemudian memahaminya Jadi orang tilawah Itu dapat pahala baca Dapat pahala mengamalkan Makanya Orang tilawah Dapat pahala lebih banyak Dibandingkan dengan Yang kiro'ah saja Bikin target Kalau mau paling gampang Saya berikan rahasia Ini supaya kita semangat Untuk bertilawah Maaf Ini rahasia Saya pelan-pelan sampaikan Kalau bisa Anda keluarkan Ayat-ayat Quran Sesuai dengan Profesi dan Kebutuhan kita Kedengaran Sebenarnya Kalau bisa Keluarkan Ayat-ayat Quran Sesuai profesi Dan kebutuhan kita Contoh Ya Saya mohon izin Ini ada Di atas Hilang satu Kalau pesawat Sayapnya hilang satu Jatuh nanti Ya Alhamdulillah Baik Anda berapa tahun Jadi ibu Berapa tahun Jadi ayah Kenapa Tidak mengeluarkan Ayat-ayat Quran Tentang ibu Tentang ayah Nikmati itu Kaji Amalkan Berapa tahun Jadi anak Keluarkan ayat-ayat Quran Tentang anak Ada semuanya Anda yang pemisnis Keluarkan ayat-ayat Bistis Penuntut ilmu Keluarkan ayat-ayat Belajar Ada semua Cara cepat menghafal Ya Cara cepat Mudah mengingat Bagaimana mengingat Supaya gak lupa Ada empat jenis Tapi di Quran Memberikan yang kelima Pertama kan Cepat ingat Lambat lupa Satu Ya Yang kedua Cepat ingat Cepat lupa Ya Yang ketiga Lambat ingat Lambat lupa Yang keempatnya Agak repot Lambat ingat Cepat lupa Nah kita narangin Sama berdua Jam dua mau pamit Paham Belum Terangin lagi Paham Ya ustaz Keluar masjid Lupa lagi Tapi kalau anda ikut Pada manhaj al-Quran Allah akan berikan yang kelima Yang belum banyak Didapatkan di bumi Cepat Ingat Sulit Lupa Jadi mau lupa aja Sulit Bukan mau ingat Mau lupa Susah Biasanya kan yang begitu Utang Ini ilmu Kaji Nah ini nomor dua Tilawah Beruntung saat sedang tilawah Tiba-tiba wafat Ahli Quran Tiga Itu yang penghafal Pelan-pelan Penghafal Mulai Ya Penghafal Quran itu Bu Pak Ini rahasia besar di Quran Disebut penghafal yang benar Bukan yang 30 just Tapi yang mampu Mengamalkan Amalan Hafalannya Silahkan buka Quran Surah ke 35 Ayat 32 Paling kiri Agak ke atas Ini yang ketiga yang betul Kata Allah Saya wariskan Al-Quran Kepada sebagian hambaku Cuman sayang Ada yang hafal 30 just Hafal sebagian Banyak hafal Cuman Zolim Zolim Jadi gak diakui oleh Allah Sebagai ahli Quran Pada apa Penghafal Quran Cuman gak diakui oleh Allah Ya Allah Zolim itu menempatkan sesuatu Bukan pada tempatnya Gelas untuk minum Gayung untuk mandi Ada orang minum pakai gayung Mandi pakai gelas Zolim Ada orang hafal Mulai ayat-ayat pendek Sampai yang banyak ayat Tapi gak diamalkan Bahkan bertentangan Dengan ayat yang dihafalkan Zolim Dia hafal Kuluhu Wallahu Ahad Hafalkan Dia katakan hanya Allah Tuhan yang Esa Hafal ayatnya Hafal suratnya Cuma kalimatnya Mengatakan semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuman caranya beda-beda Zolim Zolim Nah Golongan yang kedua Mukhtasid Mukhtasid ini paket hemat Jadi baru untuk dirinya Ke orang lain belum Hafal sampai 30 jus Mojok-mojok Kadang di tembok Kadang ngulang-ngulang Bahkan gak pakai mushab Kadang-kadang kita duga Sedang ngapain Kita sedang baca Dia sedang duduk Kita ingatkan Ayo Atumoroja Aduh maaf Saya sedang moroja Kadang kenapa Dia hafal Cuman ketika diminta Silahkan itu jadi imam Aduh saya belum sempurna Itu Mukhtasid Paket hemat Baru untuk dirinya Belum bisa berbagi Tapi yang hebat Kata Allah Waminhum sadikum bil khairati bi'idnillah Ada orang yang menghafal Sedikit-sedikit Langsung mengamalkan Itulah Al-Quran Hafal ayat Untuk riba Tinggalkan riba Hafal ayat jujur Praktikan jujur Hafal ayat Untuk toleran Praktikan toleransi Dengan cara yang benar Lakum dinukum Waliyadin bahas Hafalkan Praktikan Itulah Al-Quran Kalau hafal 30 jus Sempurna Kemudian dia berusaha Mengamalkannya Jadi berusahalah Pak Bu dari sekarang Pelan-pelan Mudah-mudahan Sedang mengulang Tiba-tiba datang Walaikat maut Saking kita sedang tenang Ya baca Al-Quran Gak sadar Tiba-tiba meninggal Makanya panggilannya tenang Ya ayat Tuhan Nafsul Muqmainna Baca Gak apa-apa Jangan dibayangkan 30 jus dulu Tidak Pelajarnya Ikhtiarnya Patok dulu Misalnya jus amal sekarang Jadi ad-duha ke bawah Setelah hafal Ad-duha ke atas Sampai an-naba Pelan-pelan Baca Hafalkan Hafalkan Sampai status kita Saat meninggal Sebagai ahli Al-Quran Allahu'alam Sampai di ayat yang mana Kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang ingin saya ajak Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita diberikan Taufik Bimbingan Darutauhid Saya bermohon kepada Allah Semoga selalu diberkahi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bertambah nilai-nilai Kebaikannya Khusus untuk Guru kita Kihaji Abdullah Gimnastiyar Agim Semoga Allah Sehatkan Jaga beliau dengan Keluarganya Diikhlaskan dalam Da'wahnya Dan insya Allah Diteruskan juga oleh Kadar-kadar yang lebih baik Untuk bisa melanjutkan Perjuangan di pesantin ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!